Di pondok termas karena sifat pendidikannya adalah berbasis salafiah Dinamika kehidupan di dalamnya cenderung sangatlah mengangkat kesederhanaan Iya sangatlah sederhana Di malam tiba kami tidur hanya dengan beralaskan lantai usang Yang berpenghangatkan secari sarung Jadwal bangun di sini adalah 15 menit sebelum adan subuh tiba Yang ditandaskan dengan suara murotal yang dipotarkan takmir di masjid Semuanya sudah harus bangun dan bersiap-siap untuk sholat berjamaah di asrama masing-masing ataupun di masjid Setelah sholat subuh, seluruh santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang telah terjadwalkan di asrama masing-masing Dan kemudian pada pukul 6.15 akan ada bel lonceng yang menanjakan waktu kajian sorokan Dan wajib diikuti oleh seluruh santri yang dilaksanakan di kelas masing-masing Sesuai sorokan, para santri diberi waktu 15 menit untuk mandi dan sarapan dibacakan masing-masing Majek mungkin terdengar begitu asing Di sini kata majek itu berarti tempat kos makan untuk para santri yang harganya sudah diatur langsung oleh pondok Lauk-pauknya pun bermacam-macam tergantung pada tempat tersebut Nama saya Doni Saya duduk di bangku kelas 1 MTS Perguruan Islam Pondok Termas Pagi ini saya ingin berangkat ke sekolah pada pukul 07.15 Seluruh santri harus sudah berada di kelas masing-masing Dan gerbang wajib ditutup dan dijaga oleh pihak keamanan Tak jarang ada beberapa santri yang terlambat keluar dari gerbang Lalu dihukum dengan berbagai hukuman Ada yang disiram air, ada yang pusap, dan ada bola yang lari keliling komplek asrama Semua itu dilakukan untuk menanamkan jiwa disiplin pada santri Santri sekolah hampir selama 6 miso Yang akan selesai pada pukul 12 Setelah usia sekolah, para santri melakukan solat juhur berjamaah di masjid atau di asrama masing-masing Para santri disukui dengan ngaji wetonan berupa kitab tafsir jala lain Yang dikaji langsung oleh Kiai Haji Ait Turmuji Yang dilaksanakan di serambi masjid Para santri makan siang dibacakan masing-masing Dan kemudian para santri diberi waktu istirahat Dari segala kegiatan sampai waktu afar tiba Pada badai asar adalah waktunya para santri untuk berolah raga Yaitu sepak bola, volley, jogging, dan lain-lain Dan ada pula para santri yang mengikuti pengajian wetonan yang dikaji oleh para asatid Dan pada pukul 17.30 adalah waktunya para santri untuk nas takmir Yang dilaksanakan di masjid bagi para santri MA Dan di asrama masing-masing bagi para santri MPS Setelah surat maghrib, para santri sekolah malam yang dilaksanakan di kelas masing-masing Dan hanya satu hisoh Setelah surat ishak, para santri diwajibkan mengikuti kegiatan yang dijadwalkan di asrama masing-masing Setelah melaksanakan kegiatan asrama Pertama, santri dianjurkan untuk mutolaah dengan mandiri pada jam takron Yang dilaksanakan sampai pukul 22.00 Pada pukul 23.00, para santri diwajibkan untuk kembali ke asrama masing-masing untuk mengisi tenaga Dan beristirahat sampai waktu subuh tiba Sekian terima kasih Sekian terima kasih Sekian terima kasih Sekian terima kasih Sekian terima kasih